Hai halo, salam sejahtera, selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini saya akan kongsikan kepada anda Satu berita baik khas untuk penerima bantuan di Malaysia Yang kita panggil ataupun golongan yang berpendapatan rendah Golongan B40 Hari ini ada berita baik khas untuk anda di luar sana Jadi sebelum itu kepada semua yang menonton video ini Baik yang baru ataupun yang lama Anda boleh support channel ini Channel ini adalah info berkenaan dengan maklumat-maklumat Ataupun info terkini bantuan-bantuan kerajaan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua Ada satu info yang saya ingin kongsikan kepada anda hari ini Yaitu info bantuan B40 Di dalam kita menantikan BKM Fasa Kedua Yang dikabarkan akan dikreditkan pada bulan Jun Tetapi belum ada tarik rasmi yang diunggungkan oleh Perdana Menteri Mahupun Menteri Keuangan kita Jadi apa yang saya ingin kongsikan kepada anda hari ini Adalah satu info yang sangat-sangat anda perlu tahu Khas untuk isi rumah, khas untuk bujang, khas untuk semua penerima bantuan Seperti yang kita sudah maklum Ataupun seperti yang kita sudah tahu Banyak package bantuan yang kerajaan agihkan Dan yang terkini adalah BKM 2022 Yaitu bantuan keluarga Malaysia yang akan dikreditkan pada tahun ini Yaitu menerusi 4 Fasa Pengkreditan Jadi tuan-tuan dan puan-puan Apa yang saya ingin kongsikan, apa yang saya ingin anda tahu hari ini Pengkreditan BKM Fasa Kedua adalah pada bulan Jun Walaupun baru-baru ini saya ada buat satu kajian di channel saya Community channel saya Apa pendapat anda jika BKM Fasa Kedua dikreditkan Hujung Mei ini dan ramai yang bersetuju Bukan itu saja, ada juga yang berkata Awal Jun pun oke juga untuk pengkreditan BKM Fasa Kedua Tapi itu hanyalah cadangan ataupun pandangan daripada admin untuk anda semua Untuk mengetahui apa respon kamu Jika pengkreditan BKM Fasa Kedua diawalkan Walaupun bagaimanapun kita belum ada pengumuman rasmi Tarik pengkreditan BKM Namun ada satu info yang saya ingin kongsikan kepada anda Sebenarnya kepada B40 Info ini sangat penting sebab BKM rayuan Inilah yang saya ingin kongsikan BKM rayuan sebenarnya sudah dibuka Dan tarik tutup BKM rayuan Ramai yang tidak tahu dan saya takut ramai yang cuai Ataupun lalai dan lupa Untuk membuat rayuan BKM Jadi untuk rayuan BKM akan ditutup pada 2 Jun ini Yaitu tinggal kurang dari 2 minggu lagi Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk permohonan Rayuan BKM kepada yang di luar sana Yang tidak terima BKM Fasa pertama Jadi berita ini adalah khas untuk anda So kepada di luar sana tuan-tuan dan puan-puan Keluarga, rakan kamu ataupun kenalan kamu Saudara marah semua Jangan lepaskan pulang ini Share info ini kepada mereka yang di luar sana Yang belum mendapat pengkreditan BKM Fasa pertama ataupun bantuan keluarga Malaysia ini Jadi permohonan anda boleh buat permohonan di portal BKM Ataupun datang ke LHDN untuk info yang lanjut Ataupun boleh bertemu dengan pegawai LHDN untuk rayuan fisikal Jadi saya rekomen untuk anda membuat rayuan secara online di portal rasmi BKM Itu sejak perkongsian hari ini Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk anda Jika anda rasa perkongsian ini bermanfaat Anda boleh share kepada rakan dan keluarga anda Supaya anda tidak ketinggalan untuk mendapat pengkreditan BKM Fasa pertama, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat Jadi mesti ramai yang tanya Bila pengkreditan rayuan ini Bila anda sudah lulus Rayuan BKM yang sudah terima Kelulusan anda akan terima Pengkreditan bantuan pada fase ketiga dan fase keempat Jadi untuk Bujang pula Anda tidak akan menerima BKM pada fase kedua ini Anda hanya akan terima BKM pada fase ketiga Yaitu pada bulan September Alam tadi itu saya juga ingin kongsikan kepada anda Satu bantuan RM600 Jadi jangan lepaskan peluang anda yang di luar sana Yang layak bantuan RM600 ini Yaitu BMT